selamat menikmati seperti biasa ini vlog mingguan aku yang isinya belanja mingguan ya rek nah untuk belanja kali ini aku budget cuman 70 ribu untuk satu minggu ya rek mungkin akan over tapi yang gak banyak karena mengingat semua kebutuhan pada naik rek oke langsung aja aku mau unboxing belanjaan aku nah ini aku ada beli buah semangka setengah potong harganya 7 ribu rupiah rek tadi tertarik aja gitu karena udah lama gak beli semangka terus ini aku ada beli pepaya nah untuk pepaya ini harganya 3 ribu rupiah per buah ya rek oke lanjut aku beli buah melon satu buahnya harganya 4 ribu rupiah terus ini aku mau tunjukin protein aku ya nah ini aku beli ikan kuniran kalau aku beli ikan kuniran atau ikan rekor kuning ya harganya 9 ribu dan udangnya tadi aku beli harga 6 ribu dapet segitu gak tau sih murah atau mahal ya tapi kayaknya murah karena itu udangnya gede-gede terus lanjut lagi aku beli kekian rek kekian ya kekian itu harganya 5 ribu segitu nah untuk protein napatinnya harganya aku beli tempe ini tempe 2 papan harga per buahnya 2 ribu rupiah jadi total untuk tempe 4 ribu rupiah ya rek terus aku juga ada beli ini bentar kurang serak rek ini aku beli tahu harganya 1 ribu rupiah per bungkusnya per bungkus 1 gigi harganya 1 ribu rupiah aku beli 4 jadi harganya 4 ribu ya rek oke aku mau lanjut andaksin yang sayuran nah ini aku tadi beli kentang harganya 4 ribu isi 4 biji terus ini aku beli sambel sambelan cabai merah cabai rawit sama tomat harganya 3 ribu rupiah rek oke lanjut lagi aku juga beli toke ini segini harganya 1 ribu rupiah gak banyak yang penting ada aja nanti bisa diolah bikin aja ya terus lanjut ini aku beli bawang merah bawang putih yang lagi naik daun harganya lagi naik bawang putihnya 2 ribu bawang merahnya 3 ribu ya rek dapet gitu ya lumayan lah terus lanjut aku beli ini daun bawang sama seletri harganya kalau gak salah kemarin 2 ribu ya rek aku lupa oke ini aku beli sawi sawi hijau harganya 1 ribu rupiah per ikat terus lanjut lagi aku juga ada beli bayam harganya juga sama 1 ribu per ikat terus lanjut lagi aku beli ini sawi putih aku tertarik sama warna ijo nya jadi aku ambil yang ijo ya yang gak ijo gak tau ya itu apa namanya sama gak sih namanya sawi ijo atau sawi putih gitu nah terus aku beli kacang panjang 1 ribu rupiah oh iya sawinya tadi yang sawi putih itu harganya 2 ribu rupiah ya rek terus ini aku beli wortel 1 ribu rupiah dapet 3 biji terus lanjut ini aku beli apa putern apa jantan gak tau ya namanya di tempat kalian apa itu segitu harganya 3 ribu rupiah rek aku sebenarnya sudah lama nyari itu tapi karena gak pernah nemu dan kapan hari itu ada tapi harganya mahal jadi aku beli dulu nah ini aku seperti biasa aku beli sopsopan beli 3 ribu rupiah dapet buncis 1 genggam terus wortel 3 biji seperti biasa terus ada ini kubis sama kentang ini mungkin lagi mahal ya kubis sama kentangnya jadi gak dapet potongan yang seperti biasanya terus ini aku beli bawang bomba ini mahal segitu 3 ribu biasanya aku beli segitu 2 ribu terus selanjut lagi aku beli penutup ini seribu rupiah dapet buat nutis ya rek oke ini semua belanjaan aku minggu ini untuk sayur-sayurannya oke ini belanjaannya sudah aku bersihin udah aku food prep nah untuk layannya aku petik-petik aja gitu nanti aku alasi lagi tisu sebelum aku tutup terus sawi juga sama nanti aku alasi tisu sebelum aku tutup oh ya aku gak cuci ya rek sayuran hijau karena pengalaman aku dicuci itu mungkin karena aku emang kurang-kurang kurang kering ya dari sini akhirnya itu busuk nah untuk toge itu aku biarin gitu aja terus nanti ditambahin alas tisu untuk tahu nanti kita tambahkan air sebelum kita tutup ya untuk seperti wortel dan fungsi segini ini nanti langsung aku tutup aku alasin tisu juga sama kayak yang lain nah kalau yang ini itu gak aku alasin tisu ya ini langsung aja kayak gini itu tinggal ditutup untuk yang ini daun slag tree sama bawang mipre atau daun bawang ini nanti aku cuci dulu terus ditiriskan sampai kering baru aku masukin kulkas nah tempenya aku biarin gini aja ditaruh di suhu kulkas biasa gak perlu di food prep gak apa-apa terus ini ikan-ikannya udah aku bersihin udah aku cuci aku masukin rambut plastik biar lebih gampang nanti kalau mau ngolak tinggal ngambil turunin dari freezer nah ini nanti aku mau satuin sama cabai-cabai yang lain ya oke terima kasih yang sudah klik video ini ya re jangan lupa kalian like komen dan share jangan lupa subscribe buka nah ini buahnya aku mau langsung simpan ke picas sekian video aku kali ini terima kasih